Kapal takbut dan tongkang yang membawa batu bara kembali menabrak jembatan Muara Tembesi Desa Pelayangan yang menyebabkan kerusakan jembatan pada Minggu 5 Mei 2024. Hal ini membuat tiang jembatan kembali tidak stabil dan membuat Polairut Polda Jambi melakukan penyelidikan. Direktur Kepolisian Perairan dan Udara atau Ditpolairut Polda Jambi, Kompes Pol Agu Triwaluyo, melalui Kasubnit Gakum AKPP Wahyu Hidayat saat diwawancarai pada 6 Mei 2024 menyebutkan bahwa pihaknya telah turun melakukan pengecekan bersama Sekdes dan Masyarakat Desa Pelayangan Muara Tembesi. Jika nantinya ditemukan pelanggaran, tentu pihaknya akan menegakkan hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Pihaknya juga telah melayangkan surat ke pihak-pihak yang berwewenang seperti BPTD, KSOP, BPJN, serta pemilik kapal, Nahkoda, serta anak buah kapal. Lebih lanjut, untuk kronologis kejadian, AKPP Wahyu Hidayat menyampaikan bahwa pihaknya menerima laporan adanya masyarakat sekitar yang mendengar adanya suara berpuji keras seperti ada kecelakaan mobil. Selanjutnya, salah satu warga bernama Romadon berlari menuju ke pinggir sungai dekat jempatan. Sesampainya di tepi sungai, ia melihat ada ponton sudah menepi ke pinggir dari jempatan. Selanjutnya, Romadon pun menghidupkan senter. Secara bersamaan juga, kemudian kapal mematikan lampu penerangan. Kemudian dihidupkannya lampu sorot bagian belakang yang menghadap ke ponton. Selanjutnya, Romadon diminta oleh warga lainnya. Atas nama Ustadz Hamdani, selaku tokoh masyarakat untuk mengejar dan memvideokan kapal tersebut. Namun apa hendak dikata, karena kendala cuaca, ia tidak mampu mengejar ponton tersebut. Ya, jadi terima kasih. Jadi, terkait adanya informasi dari masyarakat kemarin hari Minggu, tanggal 5 Mei 2024, sekitar jam 05.20 WIB, itu dapat informasi dari masyarakat bahwa ada, diduga ada tongkang batubara yang ditarik oleh takbut, itu menyinggul tiang jembatan di Tembesi. Kemudian dari pihak di Pulau Erut, kami mengirimkan anggota ke sana, melakukan penyelidikan, dan kami mendapatkan informasi dari masyarakat. Dan juga kami mengecek juga jembatan tersebut, bahwa memang diduga ada kapal tongkang yang ditarik oleh takut, itu menyinggul piang jembatan tersebut. Nah, hingga dari informasi itu, kami melakukan langkah-langkah penyelidikan, kami menyiapkan administrasi, kemudian juga hingga hari ini, kami melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang saksi dari warga masyarakat, di sekitar Tembesi, yang menyaksikan dan mengetahui, dan juga mendapatkan keterangan langsung dari nakoda kapal yang menyinggul tiang jembatan Tembesi tersebut. Sehingga kami juga melakukan pemanggilan kepada instansi terkait, dalam hal ini BPTB, kemudian juga BPJN, dan kami juga menuruti ke KSOP terkait administrasi-administrasi kapal yang harus mereka punyai dalam melakukan perjalanan pelayaran mereka.